Intro Arya Saloka datang dan beri bunga pada Amanda Manopo Ini bentuk kasih sayang paling tinggi Mantan pemeran Andin istri Aldebaran Arya Saloka Terlihat masih saling memberikan support satu sama lain Seperti yang dilakukan Arya saat Amanda menggelar acara I will take out baru-baru ini Arya datang secara tiba-tiba di saat Amanda Manopo Sedang melakukan wawancara dengan awak media Bahadegan di drakor Arya datang dari kerumunan wartawan Dengan bukit bangwar merah muda di tangannya Senyum cerah Arya menyapa Amanda dan segera keduanya berpelukan Aksi romantis Arya berhasil membuat perempuan 23 tahun itu tersipu malu Amanda mengaku terharu dengan aksi mendadak mantan kekasihnya itu Terhalu dan memang aku sama Arya kan kita selalu support Ujar Amanda Manopo saat ditemui di kawasan Grogol, Jakarta Barat baru-baru ini Kedekatan keduanya tentu membuat publik curiga Apakah pasangan pesinetron ini kembali menjalin kasih Setelah Amanda keluar dari kataan cinta beberapa bulan yang lalu Namun keduanya kompak menepis tudingan tersebut Mereka kini berkomitmen saling memberi dukungan Walaupun sudah tidak satu proyek lagi Arya menyebutnya sebagai bentuk kasih sayang tertinggi Yang pasti karena Amanda orang baik maksudnya apapun statusnya kita sudah pernah komitmen Buat apapun yang Amanda lakuin aku akan support Apapun yang aku lakuin Amanda akan support Ungkas Arya yang berdiri di samping Amanda Manopo Jadi menurut aku itu adalah bentuk kasih sayang yang paling tinggi sih Apapun status kita sambungnya lagi Selama interaksi itu terlihat Amanda Manopo yang santai Namun berbeda dengan Arya Ia kedapatan beberapa kali menatap sang kekasihnya di sinetronikatan cinta Dengan tatapan yang sangat mendalam Inisial AM diunggahan galau Arya Saloka Usai Amanda Manopo ke Pergok menyimpan kenangan bersamanya di ketan cinta Isu hubungan spesial antara Arya Saloka dengan Amanda Manopo kembali Menjadi perbincangan hangat di media sosial Hal itu karena unggahan terbaru Arya Saloka di laman Instagram Dia tampak memunggah kata-kata galau Dengan latar pemandangan batas terbit dan secangkir kopi Ditambah lagi Amanda Manopo yang ke Pergok menonton video-videonya dulu bersama Arya Saloka Hal itu yang membuat nama Amanda Manopo dan Arya Saloka kembali mencuat ke publik Dalam unggahan terbaru yang diunggah Arya Saloka Menyata pagi dengan sendiri dan sedang menunggu secangkir kopi datang kembali Tulis Arya Saloka Tak hanya satu suami Putriani membuat dua unggahan dengan kalimat-kalimat galau Unggahan Arya Saloka yang lain menampilkan siluet sepasang kekasih yang menunjukkan ke arah langit terbaru Bintang Dalam hidup selalu ada awal dan akhir Awalnya aku mengenalmu dan akhirnya aku Ujar Arya Saloka yang tidak melanjutkan kelimatnya Kedua unggahan itu menjadi sorotan karena adanya inisial AM yang tertulis Inisial AM itu ramai dikaitkan dengan Amanda Manopo Arya Saloka dan Amanda Manopo memang sering dikabarkan menjalin hubungan spesial Usai membintai sinetroni ke Tanjita Rumah tangga Arya Saloka dan Putriani pun sempat diterpaih super cerayan Usai lawan main Amanda Manopo itu menghapus foto anak dan sak istri dari akun Instagramnya Samaalnya dengan Putriani yang membuat akun Instagram baru tanpa ada Amanda Manopo Meski kabar miring tentang rumah tangga mereka sudah jadi perbincangan hangat publik Tapi baik Arya Saloka maupun Putriani tidak pernah memberikan tanggapan Diketahui sebelumnya Amanda Manopo kepergok tonton video kenangannya di lokasi syuting ikatan cinta bersama Arya Saloka Akibat syuting film warung, Amanda Manopo kekecilkan bentuk wajahnya Amanda Manopo kini sedang berusaha merawat wajahnya Menurut Amanda Manopo wajahnya dinilai besar Ketika berada di layar bioport setelah penayangan film berseri warung Artis bernama asli Amanda Gabriela Manopo logo ini juga mengatakan ingin merubah wajahnya Meski dikenal cantik ternyata ada hal yang membuatnya kurang sekaya diri ketika di depan kamera Kondisi wajah pemeran andini sinetroni ketan cinta itu saat ini dibikin tak nyaman sewaktu bekerja Diketahui sekarang ini Amanda Manopo, sapaan Amanda Sedang mengerak film horror bersama Alianda Syarif berjudul Indigo yang akan tayang di bioskop Punya wajah sembung merupanya membuat artis 23 tersebut tidak percaya diri saat syuting film horror tersebut Hal itu diketahui dari pengakuan Amanda ketika berkonsultasi dengan dokter di sebuah klinik kecantikan Melangkir banjormasinpost.co.id dari akun instagram fanbase sang artis And Amanda Manopo adjet Amanda ingin merupah wajahnya agar tidak terlalu besar Soalnya pesaku dikasar-kasar dan padat banget Lepar Kan isinya gede banget kan itu layar bukan 40 insi nih Maaf itu kan gede banget tuh Muka gue pipis semua dong Isi layar tuh mukanya gue semua Ungkap Amanda Tidak cuma itu saja Amanda juga mengeluh Kena pori-pori di wajahnya tak kalah mengganggunya Terus pori-pori gue kelihatan sambungnya Kedua hal tersebut membuat Amanda berpikir ingin melakukan tindakan Gue gimana nih cara ngecilin cetusnya Dokter lantas menyarankan agar Amanda suntik DNA Salmon untuk mengecilkan pori-pori tersebut Namun efek suntikan ini bisa mengakibatkan wajah jadi benjol-benjol Maka dokter menyarankan agar tindakan itu dilakukan ketika sang artis sedang ada waktu luang saja Sebenarnya kalau misal mau kecilin pori-pori pakai DNA Salmon juga bagus Tapi bentol-bentol Beber dokter Ya mantan lawan main pemeran Arya Saloka ini dikenal memiliki tubuh yang bolus dan kulit yang benih Tak heran memang ternyata harga sekali perawatan cukup Amanda itu capai jutaan rupiah Mantan juga siblisya putra tersebut sering diputti efek boro wajah cantik dan punya tubuh ideal Di balik kemulusan kulit tubuhnya Sang artis rajin rutin perawatan Dalam kesempatan itu Amanda memperlihatkan kulit tubuhnya yang asli Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!